Pertandingan semifinal Piala Presiden 2024 antara Persisolo vs Arema Malang berakhir dengan mengejutkan. Arema berhasil lolos ke babak final bertemu Borneo Samarinda. Arema menang 2-0 melawan Persisolo. Kemenangan ini menjadikan Arema berpeluang kembali menjuarai Piala Presiden untuk yang kedua kalinya secara berturut-turut. Pasalnya di musim lalu Arema menjadi sang jawara Piala Presiden 2023 dan kali ini di tahun 2024 klub berjuluk Singo Edan itu kembali masuk ke final dan dikuatkan menjadi kandidat sang jawara Piala Presiden 2024. Sebagai informasi Arema di pramusim ini tampil gacor dan menterek. Dalam 4 pertandingan yang dilakoni, Arema berhasil mengoleksi 10 gol dan hanya mengalami 2 kebobolan. Tentu pencapaian yang sangat luar biasa. Sebelumnya Arema menjadi tim bulan-bulanan setelah hampir terdegradasi di musim lalu. Namun beruntung tim kebanggaan Aremania ini keluar dari zona degradasi setelah Ranusantara kalah di laga pamungkasnya dalam penentuan zona degradasi. Sebelumnya, Borneo Samarinda berhasil mengalahkan Persija Jakarta di babak semifinal. Borneo berhasil comeback setelah sempat tertinggal dari Persija Jakarta. Dan di akhir pengujulaga, Borneo pun menutup pertandingan dengan skor 21 dan memastikan lolos ke babak final Piala Presiden 2024. Pertandingan final antara Borneo Samarinda versus Arema Malang akan diselenggarakan pada Minggu 4 Agustus 2024 jam setengah sembilan malam. Patut kita nantikan apakah Arema akan kembali meraih gelar juara pramusim untuk yang kedua kalinya secara berturut-turut. Berikan pendapat kalian di kolom komentar.